Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gachak Mujib Terima kasih sudah gak klik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke guys disini ada sebuah rikasan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu ulas tentang Allah Yarhamah Siti Sarah Pemergian yang dicemburui Daripada Ustadz Ahmad Dusuki Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Media An-Nabawi Siapa yang berhijrah di jalan Allah Dia akan dapati bumi ini luas Dan dia akan dapati rezeki ini yang tambah-tambah dalam hidup dia Betul Allah nak ajar Kamu jangan rasa berat Bila kamu nak bersama dengan Islam Siapa-siapa yang asal dia dalam keadaan yang sukar dengan Islam Kemudian dia mengenali Islam Dia berpindah hidup dengan Islam Bila dia berpindah hidup dengan Islam Dengan suasana Islam Dia akan dapati Dia akan dapati bahawa bumi ini luas Dan dia dapati bahawa Yang rezeki-rezeki Allah ini banyak Betul sekali Tuan-tuan tak payah tengok orang lainlah Dalam sejarah kita yang berlaku pada hari ini Kita buat contoh Al-Marhumah Siti Sarah Dia meninggal dunia Isteri kepada Suhaib Suhaib ini sendiri Ini diantara contoh yang mudah Daripada suasana kehidupan dia Suatu ketika dahulu Orang yang Dalam keadaan tuan-tuan pun tahu Menjadi penyanyi Menjadi orang yang terkenal Dengan suasana hidup Zaman jahiliah Betul Kemudian mengenali Islam Bila dia mengenali Islam Tengok Allah anugerahkan pada dia Apa dia Ganjaran yang hebat Kematian sebagai syuhada Di jalan Allah Mati dalam keadaan Melahirkan zuriat Mati pula Dalam keadaan yang Mengadat depan Allah Dalam keadaan yang dia ni Kena ujian COVID Allahu Akbar Dengan dunia di saat Mana suami yang redha pada dia Bagaimana Yang Ini contoh Bagaimana Allah jadikan Dalam hidup dia Mengenali Islam Saya dengar Saya diberitahu tentang Sejarah kehidupan dia sedikit Oleh sahabat-sahabat Saya sebut Moga-moga Allah jadikan dia Di kalangan Hamba-hamba Allah Yang terbaik Dalam syurga Allah Amin Amin Ini contohnya mudah Nak sebutnya gambaran Bagaimana orang yang memilih Hidup dengan Islam Bila tuan-tuan hidup Bersama dengan Islam Tuan-tuan jangan risau Dalam hidup kita ni Allah dah bagitahu dah Dalam Al-Quran Waman yuhajir Fi sabirillah Siapa yang memilih Untuk berhijrah Di jalan Allah Betul Ini nak sebutnya Bila dia berhijrah Di jalan Allah Dalam hidup dia tersebut Dia akan dapati Bagaimana Besarnya Rezeki-rezeki Yang Allah bagi pada diri dia Kehidupan dia lebih baik Ramai mana orang yang Yang Allah subhanahu wa ta'ala Buka jalan-jalan Sedemikan rupa Betul Walaupun ada di kalangan kita Yang rasa sedih Dengan kewafatan Ataupun kematian Siti Sarah Siti Sarah ini sendiri Tapi percaya dan yakinlah Dia telah bergembira Dengan amalan-amalan salih Yang telah dia buat Di perjalanan hidup dia Menjadi orang-orang yang terbaik Dalam hidup dia ini sendiri Ini di antara contoh-contoh yang baik Manakala kita yang hidup Kita yang hidup ini Belajar Tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Kurniakan Yang disebut dengan Jalan hijrah Dalam hidup kita ini Singgalkan Allah bagi nikmat Dengan nikmat-nikmat yang baik Singgalkan dia Didoakan oleh orang-orang salih Orang-orang salih Doakan untuk diri dia Dan Di kalangan Para alib ulama menyebut Tentang kebaikan dia Satu benda yang baik Yang telah lahir Di kalangan orang-orang yang sebegini Kematian Yang menghidupkan Bagaimana Membuka mata-mata Di kalangan kita Dari satu sosoknya hidup Di zaman Jahiliah Kemudian Allah buka jalan hidup Dengan suami Dengan anak-anak Dalam kehidupan yang baik Pada diri dia Dan dia menjadi contoh-contoh Pada peminat dia Moga-moga Allah memberikan Kebaikan Syurga yang terbaik Dalam kehidupan orang-orang yang sebegini Oke guys Setelah menonton daripada Ulasan tentang Alayyarhamna Siti Sarah Daripada Ustaz Ahmad Dusuki ini Masya Allah Ini beliau juga Membahas tentang Bagaimana beliau ini Almarhumah Daripada jalan jahiliah Menuju ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan memang betul guys Jadi Ada yang mengatakan Bahwasannya Jangan kita melihat Seseorang Kalau Dia itu adalah Buruk awalnya Maka boleh jadi dia Baik akhirnya Boleh jadi baik Awalnya Boleh jadi buruk Akhirnya Maka daripada itu Senantiasalah kita Mendekatkan diri kepada Allah Senantiasa kita berdoa Kepada Allah Agar supaya Di akhir Hayat kita Senantiasa dalam Berpegang teguh Kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan risau Apabila kalian Percaya dengan Agama Islam Dengan apa yang Allah perintahkan Kepada kita Dengan apa yang Disunahkan oleh Rasulullah S.W.T Maka insya Allah Setiap kehidupan kita Pasti dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak usah lah manusia Burung saja Yang dia tak dapat Bekerja Allah subhanahu wa ta'ala Bagi Rizki yang banyak Bagi rizki Di hari ini Di hari besok Dan selanjutnya Maka daripada itu Jangan pernah khawatir Apabila kita berada Di jalan Allah Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala Jangan risau Semua pasti ditanggung Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kita risau Ingat kembali Bahwasannya kita Diciptakan untuk apa Tidaklah aku Ciptakan jinn dan manusia itu Kecuali hanya Untuk beribadah Kepadaku Jadi setiap Apa yang kita kerjakan Di jalan kebaikan Maka ingatkan Ibadah Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan melibatkan Dakan pahala Bagi kita semua Terima kasih guys Sudah menonton video ini Semoga ini menjadi Tambahan ilmu bagi kita Terima kasih Ustadz Ahmad Duzuki Yang telah Mengingatkan kita Kembali Dan menyadarkan kita Bahwasannya Pentingnya Bekal Untuk akhirat Terima kasih Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax